Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bisa? Oh iya, Mem. Kita mulai misalnya nih, Mem. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amah, wajikafi, umazidah. Unlimited thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us his mercy, blessing, so we can attend in this virtual or online meeting. Also, don't forget to send our greetings to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who has broke us from the darkness to the lightness era. So, before we are going so far, let me introduce myself. My name is Alivia Budi Carlita, but all people mostly called me Arel. I am student in English and Literature Department and I am at semester, seven semester right now. So, welcome to this discussion, Mem. Jadi, agenda kita pada malam ini adalah diskusi wrote to International Conference on English, Language, and Literature and Indonesia-Japan International Interdisciplinary Seminar 2020 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris dengan Mas Aki, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan nanti kegiatan main event-nya ini akan diadakan pada tanggal 7 dan 8 November 2020, Mem. dan semoga kegiatan ini bisa mendapatkan banyak peserta dan juga banyak audiens nantinya. And then, also, I'd like to say thanks for all people for all people or all the audience who joining this live discussion or live meeting. And, of course, also, perhaps for all people who will watch this one later. So, please enjoy the discussion. Well, di tengah-tengah kita sudah ada our speaker, Mem Faidah. How are you, Mem? I'm fine. Thank you. Really thanks for you for having you here, Mem. Glad to see you in virtual. And, hopefully, you're always happy in every single day, Mem. Okay. So, before that, before we start the discussion, let me introduce some information about you, Mem. Before we start the discussion. Wait, Mem. Okay. Untuk teman-teman semua yang sedang menonton siaran langsung ini, terima kasih sudah join, dan hope all of you enjoy this discussion. Oke, untuk speaker kita pada hari ini, beliau adalah Dr. Faridah Yusuf, SS MPD. Beliau lahir di Mangaduk, dan saat ini menjadi dosen di UIN Alauddin Makassar, tepatnya di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Terkait pendidikan formal, beliau S1-nya graduated di IAIN Alauddin Makassar, pada tahun 2005 lulusnya, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Makassar, lulus tahun 2010, dan untuk S3-nya, beliau juga lulus di Universitas yang sama, Universitas Negeri Makassar, pada tahun 2020, tahun ini. Masya Allah. Kemudian, untuk riwayat publikasi ilmiah artikel jurnal Mem Faidah, sangat lumayan banyak, namun saya akan membacakan judulnya beberapa. First is the correlation between the intelligence level and the ability to comprehend visual materials. And then the factors influence individual differences in learning English. Dan masih banyak lagi. Kemudian, terkait riwayat buku, beliau bahkan beliau bahkan mempublikasikan atau menerbitkan buku yang berjudul Practical English Phonetics. Dan yang terakhir, Model dan Panduan Live Streaming Facebook. Wow. So cool, Mem. Oke, Mem. Langsung saja, Mem akan membawakan materi kali ini tentang research phonology. For you, Mem, time is yours. Oke. Thank you very much for moderator. Your name is Alivia. Alivia Budi Karelita. Thank you very much for introduce myself. Oke. And then first of all, thank you very much. I want to say to the God who have given who has given us opportunity, who has given us all healthy to attend in this in this seminar. Oke. So it is really nice for for here. And before I start my PowerPoint, I want to say thank you very much for the committee of the ESAL and EGIS 2020 International Conference on English Language and Literature Indonesia-Japan International Interdisciplinary Seminar. It is really nice see of road to ESAL and EGIS 2020 it's November 7 until 8 2020. Oke. So I want to share my PowerPoint. Oke. Do you see? Yes, ma'am. Sudah terlihat. Oke. This time I'm I'm glad to to be here. It is a great event for tonight. I have time to present the materials about the English phonology research or research of English phonology. So I think before before the speaker I am some of the speaker namely Mr. Delukman, Fitra Aulia, Muhammad Taufik and the others Zulkifri or who else I think have given many advantages of knowledge, many kinds of information about their knowledge. So today it's turned to me to present the materials about research English phonology or research phonology. So I come to the slide first. Research I think it's talking about research. The first time before I come to the point of materials today it is phonology I want to tell you a little bit about research. Actually I am an expert of this kind of material but I have experience I have known a little bit of research. Okay actually there are here it is an English and literature journal. I have time for managing editor here so many kinds of articles I have read and I can share to you about composition of the research I think I combine in bahasa so actually research apapun content nya itu dalam akademik itu sama semua komposis komposis nya saya perlihatkan this is the kinds of my knowledge about research ilmar rsi biasanya yang didengar adalah imrat but I myself suitable of my experience to write the article to write the about the research and then to read the others many articles I can conclude that ilmar rsi is a kind of acronym that they for example introduction ok the first is E introduction yeah and literature review and then method analysis result and discussion references or bibliography yeah conclusion so I think this is the composition of make it the article or the research yeah and this is the acronym of that to make it easy to make it easy understanding what kind of composition we can do in our research there are ilmar ilmar is introduction literature review method analysis results discussion references bibliography and conclusion maybe for this kind of material maybe for there are there are some of speakers have given to you but this is the special for me because this is the time for giving you what I have known about the research okay so segala sesuatunya kita harus mengetahui aturan-aturannya harus mengetahui komposisi-komposisinya ibaratnya adalah kalau kita masak kalau kita mau masak itu biasanya harus ada bahan-bahannya dulu bahan-bahannya bahan yang ada di sini adalah referensinya referensi yang saya maksud sebelum kita memulai menulis oke so the first point that we have can do before we come to make research we have to have the problem harus punya masalah dulu sebelum kita make research jadi biasanya ada mahasiswa or students ingin meneliti judulnya dulu yang dicari no it is a it is a kind of big problem for you so masalahnya dulu misalnya what kind of problem that you want to do maybe for pronunciation or you're speaking listening or what kinds of in your environment that you want to do that you make the problem jadi biasanya kita menemukan masalah kecil dan itu masalah harus dicarikan solusinya dan itulah yang namanya kita bisa membuat research kalau itu masalah sudah kita ketahui itu harus kita reading dulu reading some of references biasanya dari membaca kita akan tahu what kind of activity that we want to do yeah this is there is some main delay here i think this is the good time for us to know that if you want to make the research please referensinya harus teratur jangan abal-abal no it's better for us for making the references in applications of mandeling ada beberapa aplikasi tapi ini adalah recommended untuk to make it easy your bibliography or references jadi banyak hal yang harus dipelajari sebelum kita betul-betul melaksanakan yang namanya research ini oke i myself still learning masih on process terus berusaha belajar juga the same you all oke and then yeah this is the point for tonight about linguistics jadi before i say just now that yang namanya research itu komposisinya hampir sama jadi research meneliti setelah meneliti itu baiknya dipublish dipublish dengan menggunakan ilmar ini jadi research kalau bahan siswa itu skripsinya terdiri dari berbagai macam i mean jumlah halaman banyak tapi kalau untuk artikel itu biasa 10 sampai 15 halaman nah ini ini juga merupakan sebuah tantangan untuk bagaimana penelitian yang kita teliti itu bisa dipublish untuk dibaca oleh orang banyak karena kalau kita meneliti baru tidak dibaca oleh orang banyak itu sayang sekali jadi prepare yourself to do the good research jadi kita meneliti itu seolah-olah kita berpikir bahwa oh nanti yang saya tulis ini bermanfaat untuk orang lain bermanfaat untuk pembaca jadi kita hati-hati dalam meneliti gitu yeah I think you understand what I mean yeah this is the linguistics before the speaker before have given you describing you good explanation about linguistics this is the branches of the linguistics this is phonology morphology syntax semantics and pragmatics I think yeah this the previous speaker have given you explanation about this I just I just take one point this is our phonology for tonight because it's morphology syntax semantics pragmatics maybe for the other speaker yeah the committee given given me the materials about phonology maybe because I have a book about the phonology and then I teach about phonology in university so maybe I have a little bit knowledge about this phonology study about sound system in language so in phonology we study about phoneme or alphabet yeah the english alphabet has 26 letters and five vowels I mean ada sekitar 21 consonants dan 5 vowels dalam bahasa inggris mungkin in indonesia juga terdiri 26 alfabet nah tapi in english itu ada 44 yang saya ketahui itu 44 sound dalam bahasa inggris nah itulah yang disebut dengan phonetic jadi berbeda dengan alfabet dengan sounding ya jadi kalau alfabet atau letter itu huruf-hurufnya huruf sedangkan sound itu berbeda jadi ada huruf ada soundingnya gimana karena satu alfabet saja itu bisa berbagai macam sounding nah this is the challenging for making the research about phonology so yeah phonology is the best the basic is font itu berasal dari kata font font ya biasa kita gunakan handphone font itu bunyi font and logi logos itu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau suara oke and phoneme phoneme sama ya phoneme basic unit of sound and phonetics study of the sounds of human speech and alofone it is a variation of sound nah I think this is dari sini yang that I have explained to you itu kita bisa kalau kita bingung kita dapat masalah di sini itu bisa menjadi research nah misalnya di alofone ini alofone itu variation of sound variasi suara apa saja yang ada dalam English itu bisa menjadi research okay this is international phonetic alphabets ini adalah alphabets I mean phonetic phonetic ada sekitar 44 sound I mean 44 phoneme phonetics ada long vowels short vowels consonants diphtones yeah so in English itu kita belajar tentang phonetics di bahasa Indonesia juga kita belajar phonetic phonetic dalam bahasa Indonesia di Makassar juga kita belajar tentang phonetic tapi berbeda dengan bahasa apa istilahnya kalau di English itu phonetic di Makassar lontara nah ini sama dengan kedudukan dari lontara tersebut oke so I think yeah this kind of phonetic ini bisa menjadi bahan penelitian jadi contohnya saja huruf thing that itu kita bisa menjadi bahan penelitian dalam satu huruf ini saja dalam satu huruf ini huruf thing dalam bahasa English di dalam bahasa Arab in Arabic is tha nah ini bisa menjadi comparative study of English and Arabic not only for this ini juga bisa huruf vowels huruf diphtones ini bisa menjadi referensi atau research yang bisa dijadikan bahan penelituan nah ini ada Shin dengan Sha jadi my task tonight I just want to show you bahwa di phonology itu banyak yang bisa kita explore banyak yang bisa kita teliti oke and this is the phonology studies the phonology studies it means the yeah the production of speech song bagaimana huruf bagaimana kata bagaimana apa kalimat itu diproduce dengan huruf-huruf phonetic tadi nah there is there are place of articulation place of articulation for semester three itu sudah mempelajari phonology ya sudah pernah ya moderator sudah mempelajari oke ya I think this is some the place of articulation juga bisa menjadi bahan referensi kita untuk meneliti oke bagaimana cara mengartikulasikan tempat huruf itu bagaimana keluar keluar dari mulut kita kalau di bahasa Arab itu sama dengan kalau huruf-hurufnya itu mahrajatul huruf tajwid bagaimana tajwidnya sama dengan di phonology phonology itu sama dengan tajwidnya kita belajar tajwid bagaimana kita belajar tajwid itu ada ikhlab ada izhar sama di sini ada bilabial ada labiodental dental alveolar palatal feolar palatal feolar dan glotal ini juga ada manner of articulation flosive ficative africate nasal lateral approximate jadi bisa dibandingkan bisa dibandingkan dan angk 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 phonology dengan indonesia phonology makasar phonology or arabic jodim i just want to open your mind that many kinds of phonology studies that you can do in your research and then intonation jadi ini juga adalah pendukung atau supporting to produce the sound intonation karena intonation itu kalau kita to produce the sound or to speak without intonation orang yang kita ajak bicara itu akan sulit mengerti jadi intonation ini juga bisa menjadi bahan penelitian bagaimana cara berbicara dengan intonasi yang datar atau function of intonation ada beberapa fungsinnya juga itu bisa menjadi bahan penelitian and stress stress penekanan jadi kalau stress tidak ditekan itu katanya biasanya berubah artinya syllable ya suku kata accent accent ya itu juga bagian penting dalam pronunciation and phonology studies vowels consonant voice and voiceless jadi ya saya rasa ini sangat bisa sekali untuk dijadikan bahan penelitian and conversation conversation there is speaking pronunciation phonetic transcription orthography comparative study and error analysis I mean error sound error phonetic karena biasa we pronounce the way that's not the I mean tidak sesuai dengan bunyi phonetic nya maka itu bisa dikatakan error error bisa ada beberapa kriteria lagi nah it's not limit only those kinds of I have given to you this slide but in other sides itu phonology could be related to the socioling sticks could be related to psycholing sticks ethnography and then in in broaden jadi lebih luas lagi itu bisa bisa dikaitkan jadi kalau berbicara tentang sound maka bisa dikaitkan dengan phonology yeah I think this is the kinds of materials that I have given to you maybe just a little bit of from me okay this is the last slide thank you okay thank you ma'am it's an explanation and also an interesting topic yeah kita bisa mulai diskus ya ma'am kita berdua ma'am kalau dari saya sendiri ma'am saya mau mulai dari sini ma'am paling awal research itu sendiri ma'am oke saya tadi tertarik di bagian research itu kan kalau mau buat research yang paling penting fondasi awalnya itu kita harus banyak baca dan juga referensisnya mem terus kira-kira itu sendiri mem apakah ketika kita ingin kita punya problem problem terus problem nya itu jarang kita temukan referensi yang memiliki problem yang sama itu itu solusinya bagaimana ya apakah setiap problem itu sama secara general atau problem juga itu beda-beda tiap orang yang ingin mau ingin eksekusi problem yang sama memang oke oke thank you your questions jadi the first time that before we we make the research it is looking for the problem ya yang tadi pertanyaannya bagaimana caranya mencari referensi yang memang masalah itu belum banyak orang yang teliti itu itu agak kesulitan untuk mencari referensi nah solusinya dalam masalah yang kita sebenarnya masalah yang kita akan angkat itu ada beberapa yang pasti sudah pernah diteliti atau sudah pernah dibahas oleh sebelum-sebelum kita makanya harus tahu betul cara dimana kita bisa mencari referensinya nah itu intinya aplikasi-aplikasi atau website-website apa saja yang memberikan artikel-artikel yang terkait dengan masalah kita jadi itu yang perlu di di apa di ketahui lebih dahulu tempat-tempat dimana saja kita mencari referensi pasti ada karena sudah berpuluh-puluh tahun beribu-ribu tahun orang meneliti jadi ada pasti masalah-masalah walaupun tidak terkait langsung dengan masalah itu tapi ada sedikit kesinggungan dari pembahasan masalah yang ditulis di dalam artikel begitu jadi solusinya adalah cari website apa aplikasi yang memang menyediakan artikel-artikel penelitian begitu yang paling yang paling sering itu adalah Google Scholar Google Scholar itu disitu semua apa artikel-artikel disitasi lewat Google Scholar Doach dan artikel-artikel internasional lainnya oke the next question the next question masuk karena phonology memang oke tadi kita bisa buat research dengan angkat tentang sesuatu hal yang berbau phonology dan itu banyak sekali mem terus yang tadi penjelasan mem terkait phonetics bingung bingungnya saya tuh gini mem kalau phonetics itu sendiri kan kayak lontara begitu kita bilang tadi mem nah kira-kira untuk objeknya gitu mem apa ada manusia gitu yang yang membunyikan phonetics itu atau bagaimana mem untuk nelisinya ada manusia ya iyalah siapa juga siapa yang akan membunyikan kalau bukan manusia ya jadi setiap huruf ini tidak begitu serta-merta langsung ada tapi setiap huruf setiap phonetics ini ada sejarahnya gitu ada sejarah tersendiri yang sehingga huruf ini bisa terucap menjadi i gitu jadi nenekmu yang kita dahulu atau ini kan kalau di linguistik itu ada history of linguistik nah di history of linguistik itu akan biasanya dibahas tentang bagaimana history tentang linguistik atau phonology itu sendiri nah itu biasanya dibahas bagaimana orang-orang terdahulu kita menyepakati bahwa huruf itu bunyinya seperti ini sama di Indonesia juga ABCD itu tidak serta-merta bahwa itu hurufnya A tapi ada kesepakatan antara linguist-linguis atau ahli bahasa yang menyepakati bahwa oh huruf ini adalah huruf I huruf ini adalah huruf T T C D seperti itu jadi ada orang-orang terdahulu kita tidak serta-merta langsung oh begitu oke what else jadi kalau kita mau tulis tentang phonetics itu bagaimana anunya objeknya langsung langsung kita ambil transkrip phonetic ini atau bagaimana oke jadi biasanya di penelitian phonetic ini yang pernah saya lihat atau bimbing itu mahasiswa biasanya mahasiswa mengambil materi tentang bagaimana mahasiswa semester tiga dalam pengucapan misalnya kan ada tadi bilabial atau huruf rikatif bagaimana semester mahasiswa semester tiga ini mengucapkan huruf-huruf rikatif apakah mereka mengetahui cara pengucapannya bisa juga dibuatkan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk paragraf disuruh membaca phoneticnya apakah bisa dibaca atau cara pengucapannya sesuai atau tidak itu bisa menjadi kejen penelitian kita saya baru tahu itu sudah semester tujuh ternyata sangat luas sekali penjabaran dari phonology itu sendiri bisa juga dikomparasikan antara bahasa Arab yang tadi saya sudah jelaskan bahasa Arab kan huruf-hurufnya itu misalnya ada huruf ta huruf nun dalam bahasa di phonetic juga seperti itu jadi bagaimana anak-anak bahasa Inggris membaca huruf-huruf huruf-huruf bahasa Arab bagaimana orang-orang Arab itu membaca huruf-huruf phonetic itu bisa dikomparasikan jadi sebenarnya luas tinggal bagaimana bagaimana cara meng-create meng-create phonetic ini menjadi bahan penelitian bisa juga ability kemampuan kemampuan mahasiswa dalam produce the sound atau kemampuan mahasiswa dalam menulis huruf-huruf phonetic tinggal diberikan kalimat lalu mahasiswa bisa apakah ada kesalahan dalam menulis phonetic simbol tersebut ataukah setelah menulis phonetic simbol tersebut lalu dibaca apakah sesuai dengan sound dari phonetic tersebut terus bagaimana apakah ada errornya apa pada saat produce the sound misalnya thing apakah dia mengucapkan thing atau thing itu berarti huruf inisial huruf awalnya error ada juga seperti itu berarti researchernya juga harus tahu yang benarnya bagaimana betul jadi kalau kita mahasiswa mau meneliti tentang phonetic harus dulu fasi dalam produce the sound jangan sampai nanti meneliti baru nanti diuji oleh pengujinya terus dikatain bahwa kenapa meneliti penelitinya saja tidak tahu kenapa meneliti ini gitu benar benar kalau orang meneliti song biasanya harus tahu menyanyi dulu baru meneliti song tapi tidak semua sih yang jelasnya tahu not-notenya tahu huruf-hurufnya itu bisa jadi agak agak susah juga kalau kita mau ambil yang tadi phonetic sedangkan kita sendiri tidak tahu parameter yang benarnya bagaimana parameter sounding yang benar itu seperti ini ya betul jadi harus dipelajari dulu makanya kita meneliti sesuatu yang sudah dipelajari tetapi agak sulit untuk kita sudah kita pelajari tapi punya masalah nah ini masalahnya walaupun itu kecil itu bisa kita jadikan penelitian gitu supaya dengan meneliti kita bisa belajar gitu oke mem kalau ini mem terkait accent kalau kita meneliti accent kalau kita meneliti accent itu kita nge-compare dengan accent-action lain mem ya bisa jadi accent atau dialect sama dalam bahasa Indonesia logat itu bisa jadi bagaimana logat atau accent dari orang Makassar dengan accent orang bone misalnya atau ini bahasa Inggris bagaimana accent in British and accent in American melalui kita nonton misalnya YouTube orang-orang yang bahasa British terus YouTube yang biasa vlog dari vlognya orang-orang American itu kita bisa analisa bagaimana accent perbedaannya bagaimana perbedaan accent dari British and accent American itu bisa what else saya kira sudah sangat jelas sekali ini ada pertanyaan dari Mary katanya bagaimana bunyi khas suatu wilayah misalnya katanya mem itu di bahasa Melayu diucapkan oleh orang Arab atau Barat yang asing dengan seperti itu oke apa bagaimana bagaimana nyah itu mem nyah itu bisa kan hurufnya di suatu wilayah bunyi khasnya iya mbak di bahasa Melayu diucapkan oleh orang Arab atau Barat yang asing dengan seperti itu saya kirim pertanyaannya di kolom chat mem supaya lebih jelas lagi mana enggak ada kolom chatnya sini oh ini oh sampai misalkan detail itu bagaimana bunyi khas suatu wilayah misalnya nyah di bahasa Melayu diucapkan oleh orang Arab atau Barat yang asing dengan seperti itu oh hurufnya punyanya iya pengucapannya punyanya pengucapannya punyanya kamu punyanya dia begitu terus nyanya itu diucapkan di dalam bahasa di bahasa Melayu diucapkan oleh orang Arab atau Barat yang asing dengan seperti itu terus masalahnya apa oh bisa saya konfirmasi juga bisa bisa kalau misalnya mau di eksplor lagi lebih dalam tentang hurufnya itu tersebut tapi harus cari orang-orang Arab atau Barat apakah bisa diarahkan ke penelitian dengan sosial linguistik itu sendiri bagaimana masyarakat orang-orang Arab mengucapkannya apakah terdengar aneh atau memang terdengar biasa-biasa saja bisa diteliti jadi sesuatu yang kecil itu bisa kita teliti tinggal bagaimana kita meng-create dengan mengkomparasikan antara ilmu disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya mengkaitkan antara materi yang satu dengan yang lainnya lebih bagus lagi di-explore lebih dalam lagi sama dengan kalau kita huruf kayak pengucapan ya di makan mie ayo mie itu mie-nya itu bisa dijadikan bahan penelitian tapi harus kalau kita in English department itu harus dikombinasikan antara in English jadi kita bisa bagaimana pengucapan accent-accent atau logat dari British itu sendiri dengan dengan orang-orang orang-orang kasar begitu itu bisa dikomparasikan berarti bunyinya tadi bisa diteliti ya mem bisa tinggal bagaimana referensinya dikaitkan bisa asalkan pengucapan sounding itu masuk di ranah phonology jadinya bisa diteliti lebih dalam lagi apakah nya itu diucapkan oleh orang Arab terasa aneh kedengaran aneh atau biasa-biasa saja atau bagaimana pengucapan nya ini dikombinasikan di dalam kata apa saja begitu kata-kata apa saja yang cocok digunakan dengan hurufnya berarti pengucapannya nanti yang kita teliti hasilnya itu terdengar aneh atau tidak itu persepsi dari peneliti itu sendiri ya bisa bisa analisa kita sendiri jadi bisa kita interview orang tersebut bisa interview orang tersebut juga dengan orang-orang di sekitar kita baru kita bisa sebagai peneliti meng conclude bahwa oh iya terasa aneh ya memang itu merupakan bisa dikaitkan dengan culture shock juga culture shock bisa dikatakan seperti itu karena orang-orang Arab masuk ke Indonesia itu otomatis berubah otomatis menemukan bahasa-bahasa yang aneh menurut mereka sama kalau kita masuk di suatu daerah biasa kita aneh dalam mendengar bahasa-bahasa mereka contohnya kalau kita masuk di daerah Mamuju atau Mandar bahasa mereka itu aneh terkedengaran ya kan jadi bisa dikaitkan dengan culture shock apa lagi tadi ini yang ini terakhir error sound tadi kita bilang ya ya betul berarti kalau error sound ini ketika kita ambil pronunciation juga kita bisa masukkan error sound juga di dalam situ ya betul error pronunciation jadi bisa diteliti bagaimana kata tersebut di dalam satu kata itu bisa dijadikan bisa dianalisa kata tersebut misalnya kita berikan kepada mahasiswa untuk diucapkan mahasiswa yang bukan bahasa inggris yang baru belajar bahasa inggris bisa misalnya diucapkan oleh orang-orang mahasiswa kemudian dianalisa bahwa penyebutannya penyebutan huruf ta itu tidak bisa dia ucapkan dia cuma bisa ucapkan thing karena apa dipengaruhi atau diinfluence oleh daerahnya dimana mereka dimana orang dimana orangnya tinggal misalnya misalnya di pegunungan oh iya berarti dia faktor lingkungan sehingga pada saat mengucapkan thing itu tidak bisa gitu sama dengan huruf E dengan kan huruf E itu misalnya E E E itu beda misalnya bahasa Indonesia misalnya cepat 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 itu beda beda pengucapannya jadi itu bisa dipengaruhi oleh faktor demografi itu sendiri misalnya di daerah pantai cepat cepat berbeda berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya jadi orang berbicara seperti itu bisa diketahui oh ini orang dari timur oh ini orang dari selatan karena bisa diketahui faktor lingkungannya mengakibatkan cara pronounce the words itu berbeda jadi karena lingkungan makanya bisa berpengaruh ke error pronunciation error sound sehingga menghasilkan juga aksen mereka terus memang itu hasil penelitian itu pernah saya baca hasil penelitian yang seperti itu atau mungkin ada pengaruh pengaruh lainnya atau memang faktor di dalam artikulator kita organ artikulator kita tidak sempurna nah itu bisa mengakibatkan produce the sound itu tidak sempurna gitu terus mem kalau misalkan ada orang yang punya aksen juga mem tapi dia bahasa inggrisnya pronunciation nya itu bagus itu apa bisa dikeliti juga mem iya misalnya orang dari bone orang dari bone itu kan berdayu-dayu cara mengucapkannya tapi pada saat dia berbicara tapi pada saat dia berbahasa inggris tidak kentara bahwa dia adalah orang bone nah itu merupakan itu orang yang sudah berlatih secara terus-menerus dalam belajar bahasa inggris sehingga atau belajar bahasa-bahasa lain sehingga actionnya tidak kentara bahwa dia orang bone itu dipengaruhi oleh proses learning learningnya proses pembelajarannya mulai dari misalnya mulai dari mother tongue pada saat dia lahir itu sudah dilatih oleh orang tuanya berbicara dengan tidak mendayu-dayu atau faktor lingkungan teman-temannya yang dia temani berbicara bisa saja bisa saja tidak terpengaruh oleh action daerahnya tapi pemertahanan bahasa I mean pemertahanan logat-logat itu kalau bisa dipertahankannya tapi pada saat jadi sebagai mahasiswa bisa menjadi mempelajari bahwa O ini kalau di daerah bisa berbicara dengan action seperti ini kalau di daerah sini bisa berbicara action seperti ini kalau berbicara bahasa Inggris actionnya seperti ini jadi karena di phonology atau di pronunciation kita diajarkan bagaimana cara men apa ya intonasi intonasi atau stress dari kata tersebut jadi dengan cara berlatih secara terus-menerus itu action daerah kita itu kita bisa bedakan pada saat kita berbicara sama orang Inggris kita bisa tahu bahwa actionnya seperti ini kalau kita berbicara dengan orang daerah actionnya seperti ini jadi intinya adalah proses learningnya iya berarti tadi stress kalau ada kata yang distress atau ada intonasinya berarti bahkan juga ketika kayak stress word itu sendiri kita bisa nge-compare berarti ya mem kalau ada orang yang salah ngasih stress ke kata yang diucapkan iya karena salah stress salah artinya salah penekanan salah artinya di dalam bahasa Inggris di dalam bahasa salah intonasi beda artinya juga sama kalau saya katakan begini intonasinya pisang itu dimakan monyet dengan pisang itu dimakan monyet itu bedakan beda intonasi dan beda artinya jadi sangat besar pengaruh dari intonasi dalam sebuah kalimat dan sangat besar sekali pengaruhnya stress dalam kata tersebut misalnya kata tersebut distress misalnya misalnya komputer dengan komputer komputer itu beda penekanannya dan beda ekspresinya di function of intonation itu dipelajari tentang bagaimana ekspresi pada saat orang berbicara pada saat kita mengatakan good morning dengan intonasi seperti itu dengan good morning itu beda artinya ya kan ya mem berarti bawa perasaan ya mem kalau lagi marah nah disitu kita bisa meneliti bagaimana intonasi seseorang misalnya kalau dia mengatakan good morning berarti intonasinya ini orang gembira pada saat kita mengatakan good morning berarti ada masalahnya jadi kita bisa tahu bahwa dari intonasi tersebut kita bisa tahu perasaannya orang gitu iya mem wow sama ini mem saya masih bingung yang ortografi itu yang kayak gimana mem ortografi itu adalah bagaimana kita menulis menulis huruf phonetic dengan berbicara jadi combination between spoken and written nah ortografi phonetic pada saat kita ber speaking kan misalnya saya baca function of intonation nah itu adalah speaking-nya spoken-nya nah kita akan written tentang function of intonation bagaimana huruf phonetic-nya f u shun sampai function of intonation jadi apakah kita tahu pada saat kita spoken dan apakah tahu pada saat kita written apa yang kita ucapkan itu apakah bisa kita tulis dalam bentuk phonetic nah itu ortografi dan sebaliknya apa yang kita tulis apa yang kita written dan bisa di spoken jadi itu ortografi ini adalah sebuah teori jadi sama kalau kita katakan error error kalau misalnya error ortografi error phonetic jadi bisa dieksplore banyak bisa dieksplore jadi semua yang berkaitan dengan bunyi itu bisa dikaitkan dengan phonology ini ini masih simple masih simple masih simple untuk bisa dijadikan penelitian ada ada lebih besar lagi bisa dikaitkan dengan masyarakat sociolingistik bagaimana intonasi dari sebuah lingkungan itu bisa diteliti bagaimana pengucapan pengucapan mahasiswa bahasa inggris apakah dia condong ke british atau ke amerikan itu bisa diteliti bisa dikaitkan dengan psycholingistik bagaimana perasaan orang dalam produce berarti yang tadi bisa masuk ke function of intonation kita bisa memberikan kriteria bahwa ini masuk function of grammatically kan ada salah satu function itu adalah grammatical function namanya contoh yang biasa saya berikan ke students itu biasa misalnya pergi ke warung mau membeli berbagai macam makanan pembelinya mengatakan saya mau makan saya makan saya makan apel teh susun tanpa ada koma-komanya nah itu berpengaruh ke function grammatical harus dipotong-potong supaya itu yang dengar mengerti itu salah satunya berarti kalau orang yang kecepatan bicara juga bisa diteliti ya iya bisa bisa diteliti bagaimana functionnya faktor apa yang mempengaruhi sehingga dia cerewet seperti itu bisa itu itu apa ya itu kayak literatur review nya bagaimana kalau pisau analisis itu banyak jadi bisa dikaitkan antara pronunciation pronunciation itu atau conversation bisa diambil teorinya itu baru kita kaitkan dengan dengan phonology karena phonetic and phonology itu berbeda kalau dia phonetic dia semacam international phonetic alphabet jadi dia terkait langsung ke huruf-hurufnya kalau phonology itu the study of the sound system in language sistem bahasa semua sistem suara semua sistem suara yang kita pelajari itu masuk ke ranah phonology sistem bunyi yang apakah itu adalah bagaimana stressnya bagaimana intonationnya bagaimana penekanan kata suku katanya itu masuk ranah phonology jadi sistem suara bagaimana cara mengucapkannya tempat lidahnya itu menyentuh gigi atas itu masuk ranah phonology untuk lebih spesifiknya phonetic and phonology studies lebih lebih broaden lebih luas jadi phonology sebenarnya kalau cari masalahnya di sekitar kita juga banyak karena masalah pengucapan cuman tidak pernah kesampaian bahwa ini bisa masuk ke dalam kajian phonology iya bisa jadi di sekitaran kita bisa bisa diteliti iya karena yang saya lihat di students lebih tertarik biasanya lebih tertarik meneliti literature karena english linguistic and literature tapi di linguistics juga kita bisa kaitkan dengan literature 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 i mean dari kriteria literature itu sendiri bisa kan ada novel-novel novel-novel bagaimana kita mentranskrip novel tersebut untuk bisa dibuatkan semacam phonetiknya gitu misalnya ada cerita-cerita dari novel tersebut kita membuat ke phonetik simbolnya bagaimana apakah mahasiswa mampu dalam transkrip paragraf tersebut dalam novel ini gitu berarti saling relate ya bisa masuk semua iya bisa dari karakter dari karakter tersebut itu bisa di ranah phonology ya kan halo alif ya halo mem halo mem jaringan jelek mem sudah kena rame ya mem jadi di movie yang tadi saya katakan di movie juga bisa kita teliti intonasinya bagaimana di dalam pemeran utama itu mengucapkan kata stress katanya apa-apa saja gitu stressingnya actionnya bagaimana berarti kita enggak selamanya kalau phonology harus turun langsung melihat ke orangnya kita lihat tapi kita juga bisa lihat dari media lain ya mem iya bisa bisa dari rekaman rekaman suara misalnya kita mau teliti dengan dengan partisipan misalnya teman kita sendiri minta tolong atau ke orang-orang di luar negeri bisa juga minta tolong lewat recorder bisa karena itu kita cuma mendengar bunyinya gitu dan ada aplikasi-aplikasi sekarang yang sudah sudah semakin modern dulu masih masih kita cari phonetic simbol itu di dictionary tapi sekarang sudah ada aplikasi yang yang sangat memudahkan kita sebagai sebagai mahasiswa untuk mencari transcriptionnya jadi kita cuma memasukkan kata atau kalimat atau paragraf atau bacaan apa saja di aplikasi tersebut langsung ada phonetic simbolnya muncul baik itu mau British atau American nama aplikasinya adalah tophonetic.com itu lebih bagus dimudahkan oleh teknologi ya mem kita memanfaatkan teknologi yang kibilang tadi rekaman terus kita bilang bisa nyambung ke secolinguistik misalkan ini kalau misalkan kita mau dengar rekaman 911 misalkan atau rekamannya pelaku kriminal atau kejahatan dari situ kan kita tahu kalau ini orang bohong atau tidak berarti dari situ bisa yang phonology dari intonasinya dari intonasinya kita bisa tahu bahwa ini orangnya lagi bercanda oh ini orangnya lagi serius gitu berarti itu tetap persepsi kita ya memang interpretasi dari kita ya betul interpretasi dari kita tapi untuk lebih jelasnya juga bisa diperdengarkan dengan orang orang lain gitu untuk pendapatnya untuk lebih memudahkan kita menganalisa gitu karena kalau kita sendiri mendengarkan secara langsung dan menganalisa tanpa ada bantuan dari orang lain itu agak susah gitu karena persepsi orang berbeda-beda mendengarkan pada saat melihat itu berbeda persepsinya jadi isi kelapa isi kepala kita itu berbeda error main ini membahas tentang error-error jadi isi kepala orang berbeda-beda jadi persepsi pun berbeda-beda jadi kalau kita mau meneliti usahakan libatkan orang lain dalam melihat analisa kita gitu kan biasanya itu ada namanya proofreading atau proofreader kalau orangnya biasanya itu kalau kita sudah selesai menulis artikel atau penelitian itu harus di proofread dulu sama kalau kita ibu rumah tangga itu kalau sudah pasak dicicipi dulu kan kalau jelek kalau jelek atau mau ditambah garam silahkan sama dengan proofreading dibaca-baca oh ada yang perlu ditambahkan ada yang perlu dikurangi gitu jadi tidak benar-benar bisa kita masukkan ke dalam result kita itu cuma interpretasi dari kita kan men ya karena interpretasi kita juga terbatas jadi kan interpretasi kita terbatas jadi kita bisa minta tolong ke orang lain ataukah kita membaca referensi membaca penelitian penelitian sebelumnya sehingga kita bisa mengambil analisa lebih lebih bagus lagi kuncinya kuncinya adalah reading membaca kalau orang meneliti harus kuat membaca jangan cuma asal copy paste jangan hanya kok pas jadi itu bisa seperti itu tapi harus di paraphrase bagaimana point of view bagaimana membaca atau meng-copy punya orang tapi jangan serta-merta langsung meng-copy langsung tapi apa yang kita sudah baca punyanya orang kita bisa simpulkan dan tidak pasti tidak sama apa yang perkataan orang dengan perkataan kita kalimat orang harus banyak membaca referensi apalagi untuk semester akhir yang mau bikin skripsi iya betul silahkan banyak membaca teman-teman banyak membaca oke topik yang sangat menarik mem dan wow ternyata phonology i hope semoga itu terbuka pikirannya bahwa oh ternyata di phonology banyak hal yang bisa kita explore banyak hal yang bisa kita teliti tidak bisa kita kaitkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya oke ya benar kayak fondasi itu juga berhal dari phonology baru ke cabang-cabang ilmu yang lain banyak hal yang bisa kita teliti bisa kita kaitkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya oke oke mem suara saya kedengaran mem ya silahkan saya dengar waktu kita sampai jam 9.30 mem sisa 15 menit lagi mungkin pertanyaan terakhir ya mem sekaligus closing menurut mem sendiri untuk kita ambil research phonology kebermanfaatan apa yang akan kita sampaikan ke orang lain kebermanfaatan apa yang akan kita sampaikan ke orang lain melalui phonology ini sendiri men oke ya i have told you just now many kinds of many kinds of problem in phonology can be explored can be enlarged bisa diperluas lagi jadi berangkat dari apa yang saya sudah sampaikan itu bisa menjadi bahan penelitian bisa menjadi starting point for making the research jadi di phonology yang berkaitan dengan bunyi atau suara itu bisa kita kaitkan dengan phonology seperti itu itu saja mungkin yang saya share kalau mungkin ada pemateri-pemateri lain yang lebih dalam lagi tentang phonology ya saya sangat berharap untuk bisa belajar juga lebih lagi dan dari saya sendiri thank you so much ma'am we are glad for having you here and I hope semua yang dengar saat ini yang sedang mengikuti live streaming bisa mendapatkan informasi-informasi baru pengetahuan-pengetahuan baru dan juga hopefully all of you guys maybe it would be grasping you guys more about phonology dan mem penjelasan yang sangat luar biasa sangat tidak terpikirkan sejauh itu bahwa phonology sangat luar biasa mem terima kasih atas waktunya mem sama-sama and also untuk saya sendiri dan kepada para audiens if I have mistaken previously of course it is naturally totally come from me dan apapun yang kalian dapatkan dari diskusi kali ini bersama saya dan juga memfaidah semoga bisa mencerahkan teman-teman semua yang saat ini sedang mengerjakan skripsi atau sedang memilih apa nih kira-kira yang cocok masalah apa nih siapa tahu phonology bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman semua jadi bisa ada betul sekali jadi yeah this is the kind of materials about phonology you can explore more and can if you want to consult about the phonology you can contact me in my whatsapp you can discuss phonology with me I think the students all the students from English and literature department have my phone yeah you can you can contact me for discussion discussing about the phonology research that you want to make yeah thank you thank you ma'am silahkan teman-teman menghubungi ma'am silahkan sudah terbuka jalannya silahkan you're welcome welcome to phonology research welcome welcome okay i think ada lagi yang mau disampaikan min kira-kira i just want to say to you all that keep spirit keep reading your references jangan malas-malasan membaca you are a new generation silahkan di explore kemampuan kalian mumpung kalian masih muda silahkan di explore silahkan membaca sebanyak-banyaknya karena apa yang kalian baca hari ini itu akan 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 terlihat nantinya apa yang kalian baca hari ini itulah kalian nantinya jadi this is your 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 foundation the basic one to be good i mean to be success people okay that's my my quote of this of tonight jadi apa yang kalian baca hari ini itulah kalian nantinya jadi membaca referensi-referensi terkait penelitian itu akan kalian dapat akan terpantul nantinya di masa depan gitu that's my point tonight thank you thank you so much nice to discuss to you Alvia thank you jadi untuk kalian teman-teman semua yang saat ini sedang menonton semoga mendapatkan kembali lagi informasi informasi baru pengalaman pengetahuan baru dan juga mengutip dari perkataannya mem apa yang kalian baca itulah cerminan kalian di masa depan so rajin-rajin membaca buku referensi dan lot of things jangan malas membaca masih muda jangan malas membaca betul sekali karena kalau bukan dari diri kita sendiri kalau bukan kita yang menyadari bahwa betapa pentingnya membaca referensi itu tidak ada orang lain yang bisa memaksa kalian hanya kalian yang bisa menyadari bahwa betapa pentingnya itu membaca harus kita yang mendapat efek itu sendiri dulu ya dengan membaca kita pikiran kita terbuka pikiran kita bisa menerima sesuatu yang baik dan kita bisa membedakan yang mana yang baik yang mana yang buruk gitu oke once again thanks a lot mem thanks for you mem terima kasih sudah bersedia menjadi pemateri mem semoga apa yang mem sampaikan betul-betul jadi amal jariah juga buat mem iya betul jadi saya hanya bisa berkontribusi apa yang saya bisa apa yang saya ketahui saya sudah sampaikan mungkin ada beberapa materi-materi yang lainnya mudah-mudahan bisa ketemu lagi bisa discuss lagi share lagi tentang materi-materi yang lain gitu oke kita akhiri diskusi kali ini dan thank you ma'am of course thank you and stay healthy ma'am in this situation dan juga untuk 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 semuanya juga stay healthy everyone thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you ma'am oke thank you saya leave ya see you see you see you next time Terima kasih.